Di balik kerajaan Inggris yang megah, terdapat satu ratu yang terlupakan oleh sejarah. Anne Neville masih berusia 28 tahun ketika ia meninggal dunia. Namun ia telah menikah sebanyak dua kali. Ia menjadi putri of walls dan ratu Inggris yang memainkan peran penting dalam War of the Roses atau Perang Mawar. Namun meskipun demikian, sangat sedikit yang diketahui tentang Anne Neville. Apakah dia memang seorang putri, seorang korban, atau seorang manipulator? Anne Neville dilahirkan dari keluarga bangsawan dengan ambisi besar. Meskipun ia hidup di antara 200 saudara mereka yang dapat mengklaim tahtanya. Anne Neville lahir pada 11 Juni tahun 1456. Ia adalah putri kedua dari dua putri yang lahir dari pasangan Richard Neville, Earl of Warwick, dan istrinya Anne Beauchamp. Countess of Warwick. Keluarganya adalah bagian dari bangsawan kelas atas. Sejak dilahirkan, Anne yakin akan kekayaan dan garis keturunan keluarganya. Kerangka untuk perjalanan hidup melalui kelahiran dan pernikahan. Anne dan kakak perempuannya, Isabel, adalah satu-satunya pewaris orang tua mereka. Tidak adanya anak laki-laki pasti mengecewakan mereka, tidak peduli betapa dicintai dan diinginkannya putri mereka. Anak laki-laki dianggap mampu meneruskan nama warisan keluarga, sedangkan warisan anak perempuan yang mewarisi segalanya diserap ke dalam calon suami. Anne Beauchamp tampaknya telah berjuang untuk kesuburannya. Namun, dia belum melahirkan kakak perempuan Anne, Isabel, sampai dia berusia 25 tahun. Dia hampir berusia 30 tahun ketika dia melahirkan Anne Neville. Hal ini mungkin bersifat genetik mengingat kesulitan Anne Neville dalam menghasilkan anak selama kehidupan pernikahannya. Ia hanya menghasilkan satu anak laki-laki yang meninggal di usia muda. Namun, pendidikan yang dijalaninya sangat mewah dan penuh kenyamanan. Pada awal tahun 1460, berkat warisan yang berturut-turut dan harta yang hilang, Ayah Anne, Richard, menjadi bangsawan terkaya di Inggris serta menjadi Kapten Colley, Kepala Pelayan untuk Negara Bagian Utara Kadipatan Lancaster, Kepala Kehutanan Utara dan Polisi serta Penjaga Banyak Kastil. Pada saat itu, keluarga Neville berada di dinasti kerajaan Lancaster yang saat ini memegang kekuasaan tahta dan mencapai puncaknya pada kekuasaan Henry VI. Meskipun Anne lahir di Kastil Warwick karena kedua orang tuanya pergi untuk tinggal di Colley ketika Richard Neville menjadi Kapten Colley. Saat mungkin Anne dibesarkan di sana, setidaknya sampai dia berusia 4 tahun. Ia juga belajar bahasa Inggris dan bahasa Perancis di usianya yang masih muda. Keahlian ini dipandang sebagai pencapaian hebat bagi wanita bangsawan. Ketika Perang Mawar dimulai pada tahun 1455, Henry VI jatuh pingsan karena penyakit atau kondisi yang tidak diketahui. Ketika sadar ia tidak dapat berkomunikasi dengan baik ataupun menjalankan negara, Richard Plantagenet, Duke of York, mengambil alih negara Inggris meskipun ada protes dari Henry. Keputusan Richard dibatalkan ketika Henry telah membaik. Namun, dia memberontak melawan raja dengan menyatakan bahwa dia sebenarnya hanya berusaha menyingkirkan bangsawan di sekitar raja, termasuk musuh pepukitannya, Edmund Beaufort, Duke of Somerset. Richard Neville menjadi sekutu Duke of York, dan setelah dia menang di pertempuran St. Albans, dia memiliki peran penting dalam lingkaran kerajaan di stana. Posisi Richard Neville sebagai kapten Kalei juga memberikan kendali atas pasukan tetap terbesar di Inggris. Pada tahun 1458, ketika dia masih balita, ayahnya telah menjalin hubungan dengan Charles VII, Raja Perancis, dan Philip Adipati Burgundia yang baik. Kemudian mereka akan menjalin hubungan dengan baik. Ketika dia dipanggil bersama dengan Duke of York, dan ayahnya sendiri, Earl of Salisbury, untuk hadir dalam penyelidikan di London, Richard Neville malah pergi menuju Castile Ludlow bersama Duke of York dan Salisbury. Mereka memilih pergi karena takut ditangkap setelah diisolasi dari sekutunya. Tetapi sebelum dia tiba, pasukan York East disergap oleh pasukan Lancaster yang jumlahnya dua kali lipat lebih banyak. Tetapi pada akhirnya, kemenangan berhasil diraih oleh York East. Pada bulan Juni tahun 1460, banyak perjalanan antara Edward, Salisbury, dan Warwick. Warwick bergabung dengan rekan-rekannya di Inggris untuk menangkap Henry VI. Pada bulan Oktober, Duke of York mengklaim tahta untuk dirinya sendiri. Ketika dia terbunuh sebelum dapat mengambil mahkota Inggris, putra sulungnya yang masih hiduplah yang berhasil dalam hal ini, menjadi Edward IV pada tahun 1461. Anne Neville dibesarkan sama seperti kakaknya di rumah ibunya. Ketika kembali ke Inggris, Anne sebagai wakil ibu dan saudara perempuannya akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk tinggal di antara tanah milik keluarga Castle Warwick dan Castle Middleham. Namun bukan hanya Isabel dan Anne, tetapi anak bangsal ayahnya juga. Ia adalah George, adipati Clarence, dan Richard, Duke of Closester, yang merupakan adik dari Raja Edward. Mereka semua akan diajari setidaknya membaca dan menulis dalam bahasa Inggris dan mungkin juga bahasa Latin. Bagaimana cara mengendarai kuda dan akan menghadiri kebaktian bersama. Pastinya, Anne dan Richard menghabiskan waktu bersama tanpa mengetahui jika suatu saat mereka akan menjadi sepasang suami istri. Anne Neville digambarkan memiliki rambut berwarna pirang, cantik dan langsing. Ketika masih remaja, terdapat tradisi menempatkan anak-anak bangsawan di rumah paman dan bibi mereka saat itu. Ini bertujuan agar tali persaudaraan mereka semakin erat, terutama ketika mereka telah dewasa dan menjalankan tugas di berbagai negara. Pada tahun 1464, Edward keempat menikahi Elizabeth Woodville, seorang wanita yang tidak disukai Warwick. Alasannya karena Warwick telah mencoba menjodohkan Edward dengan seorang putri Francis. Apalagi, menurut standar abad ke-15, Elizabeth dianggap sebagai orang biasa. Oleh karena itu, kemungkinan besar Warwick tidak ingin menempatkan putri-putrinya di rumah Elizabeth. Namun, ayah mereka masih menjadi pengurus di rumah raja dan karena itu mereka terlihat hadir di acara-acara istana sejak kecil. Sejak Anne berusia 9 tahun pada tahun 1465, perilaku mereka selalu digambarkan sebagai sempurna. Pakaian mereka sesuai dengan pangkat mereka dan cantik. Pada tahun 1469, Isabel, kakak Anne, menikah dengan George, Duke of Clarence, yang merupakan saudara laki-laki Edward ke-4. Hal ini bertentangan dengan keinginan raja yang khawatir dengan semakin berkembangnya aliansi antara Warwick dan George. Edward telah berselisih dengan George selama beberapa waktu. Edward mencoba menghalangi pernikahan tersebut karena mengetahui hal itu akan menciptakan situasi yang memungkinkan Warwick dapat menurunkannya dari tahta dan juga berarti dia tidak dapat menawarkan tangan George untuk aliansi asing. Namun George menentang saudaranya dengan melakukan perjalanan ke Galley bersama calon pengantinya dan pernikahannya dilangsungkan di sana. Hal ini cukup buruk. Pada tahun 1480, Warwick menjadi sangat kecewa dengan pemerintahan Edward ke-4 sehingga ia berpindah pihak kembali. melakukan perjalanan ke Perancis untuk bersumpah setia kepada Margaret dari Anjou. Dengan harapan, ini juga mengembalikan keluarganya ke posisi kuat yang dicapai Edward ke-4. Richard Neville meninggalkan Warwick dengan sedikit pilihan lain selain menciptakan aliansi di tempat lain. Sebagai bagian dari kesepakatan, dia mengatur pernikahan antara Putra Henry ke-6 dan Margaret, Pangeran Edward dari Westminster. Pada tanggal 25 Juli, Anne Neville dan Pangeran Edward bertunangan. Dispensasi dikirim tidak lama kemudian untuk ikatan keluarga dekat mereka dan mereka menikah sekitar tanggal 13 Desember tahun 1470. Saat itu, Anne berusia 14 tahun. Di Inggris, Warwick telah berhasil menempatkan Henry ke-6 kembali ke atas tahta meskipun Edward ke-4 berhasil melarikan diri ke Burgundy. Pada bulan April tahun 1471, Anne dan suami barunya, Edward dari Westminster, ibunya dan Margaret dari Anjou tiba kembali di pesisir Inggris. Anne Neville saat itu bukan hanya pewaris kaya yang menunggu untuk menjadi seorang Countess, tetapi sebagai Putri of Wales yang ditakdirkan menjadi ratu Inggris di masa depan. Sayangnya, segalanya tidak berjalan baik untuk pernikahan pertamanya. Edward ke-4 telah kembali sebulan sebelumnya di bulan Maret. Kemudian ia melawan Lansestrian pada bulan Mei. Pangeran Edward hadir karena dia sebenarnya terlibat dalam pertempuran tersebut. Sayangnya, tidak hanya pasukan Margaret dari Anjou yang jatuh, tetapi Edward dari Westminster juga tewas dalam pertempuran ini di usianya yang ke-17 tahun. Henry ke-6 ditawan, dan Edward ke-4 sekali lagi menang dalam merabut tahta. Anne kemungkinan besar juga hadir dan akan menyaksikan kematian suami mudanya. Berita kematian ayahnya di pertempuran Barnet pada tanggal 14 April telah sampai kepadanya. Meskipun tidak ada catatan reaksi Anne, bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Ia telah kehilangan ayahnya, suaminya, dan nyawanya saat itu berada di tangan musuh keluarganya. Dia bukan lagi seorang putri, namun seorang janda di pihak yang kalah. Ia dibawa untuk menjadi tawanan setelah perang. Penyelamatannya akan datang dalam bentuk George of Clarence. Dia kesal karena Warwick membatalkan perjuangannya untuk memakai mahkota Inggris dan telah memperbaiki hubungan dengan saudaranya Edward secara diam-diam. Anne dibawa ke kehadapan raja yang memaafkannya. Kemudian dia dan ibunya ditempatkan di bawah perlindungan George. Negara bagian Warwick dan harta benda dibagi antara George dan adik lagi-lakinya, Richard, yang menjaga tanah di utara. George bertekad untuk menyembunyikan Anne sebagai pelayan dapur dan menjaga pernikahannya kembali untuk mempertahankan hartanya. George kemungkinan besar ingin mempertahankan seluruh harta Warwick. Kecil kemungkinan dia menyamarkan seorang wanita bangsawan sebagai pelayan. Namun, terjadi pertangkaran antara kedua bersaudara tersebut karena Richard, Duke of Closester, ingin menikahi Anne. Keinginan ini mungkin juga disebabkan karena ia ingin mempertahankan separuh warisannya. Tidak ada catatan sejarah yang menulis bagaimana perasaan Anne Neville pada saat itu. Namun, terdapat catatan jika Anne mengizinkan Richard untuk datang dan membawanya pergi ke Ligren di gereja St. Martin di London. Sebuah praktik biasa diapet pertengahan dengan menculik seorang pengantin wanita dan kemudian menikahinya. George of Clarence dan Richard of Closester akhirnya mencapai kesepakatan pada bulan Maret tahun 1472. Setelah Richard setuju untuk melepaskan klaimnya atas tanah Warwick dan kepemilikannya hanya mempertahankan yang ada di utara. Namun, parlemen tahun 1474 setuju bahwa kedua saudara perempuan itu akan mewarisi harta milik ayah mereka. Bersama mengesampingkan klaim ibu mereka, Anne Beauchamp, serta sepupu mereka, George Neville, tidak diketahui secara pasti kapan Richard dan Anne menikah. Namun, kemungkinan itu terjadi antara tahun 1472 hingga 1474. Sebagai janda yang secara hukum terbebas dari kendali laki-laki, Anne memilih untuk tidak bergabung dengan biara bukan untuk tinggal bersama rumah tangga Isabel, melainkan untuk menikah lagi dan memiliki kesempatan untuk mengklaim warisan yang sah. Dia membuat keputusan ini ketika berusia 15 tahun. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekayaan dan gaya hidup yang biasa ia jalani, memilih menikah lagi adalah pilihan yang baik, karena hanya Richard of Closester yang mampu menandingi saudara laki-lakinya. Sementara beberapa sejarawan modern berusaha menjadikan ini sebuah perjodohan cinta. Namun, Anne dan Richard telah menjadi sepupu pertama, dan mereka juga memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan Anne dengan Edward dari Westminster, yang juga sepupu Richard. Pada 22 April tahun 1472, Dispensasi yang diajukan oleh Richard disetujui. Sekali lagi, Anne ditetapkan menjadi Ratu Inggris. Pada tahun 1473, Ibu Anne, Countess of Warwick, diisinkan meninggalkan tempat perlindungannya di Molloy Abbey dan datang untuk bergabung dengan rumah tangga putrinya di Castle Middleham. Antara tahun 1473 dan 1476, Anne dan Richard memiliki anak pertama yang kemudian menjadi anak tunggal mereka. Seorang putra yang dikenal sebagai Edward dari Middleham. Sedikit yang diketahui tentang ini, tetapi mungkin sebagian dari alasan Ibu Anne bergabung di Middleham adalah karena kelahiran cucunya. Pada bulan Desember tahun 1476, Saudara Anne, Isabel, meninggal dunia. Harta warisannya diberikan kepada George, yang kemudian dia dieksekusi oleh Edward keempat pada tahun 1478. Hal ini meninggalkan Anne sebagai penerima warisan utama karena suaminya, Richard, dapat menggunakan perkebunan dan gelar serta perolehan. Ini membuat keluarga mereka menjadi kaya dan kuat dengan hak mereka sendiri. Pada 9 April tahun 1483, Edward keempat meninggal dunia tiba-tiba. Meninggalkan putranya sebagai pewaris yang dikenal sebagai Edward kelima dari Inggris. Richard diangkat sebagai Lord Protector atau pelindung untuk putra tertuanya. Namun, janda Elizabeth Woodfall memahami bahwa keluarganya akan kehilangan kekuasaan dan kejayaan jika mereka tidak memiliki kendali atas Edward kelima. Richard dan keluarga Woodfall tidak pernah akur. Ia bahkan mendengar kematian saudara laki-lakinya dari seorang teman, bukan dari seorang ratu. Memahami apa yang mereka rencanakan, Richard pergi ke London dengan membawa keponakannya di bawah perawatannya. Ia menempatkan Edward kelima dan adik laki-laki Richard dari Shriftbury ke Menara London untuk menunggu penobatan. Namun penobatan itu tidak pernah datang. Justru, Richard menemukan fakta bahwa pernikahan Edward keempat dengan Elizabeth Woodfall tidak sah. Hal ini membuat Richard naik tahta. Ia dinyatakan sebagai Raja Richard kedua dari Inggris pada tanggal 26 Juni tahun 1483. Keputusan tersebut kemudian disahkan oleh Parlemen pada tahun 1484 dengan gelar sebagai Regis. Saat itu dia menjadi Raja dan Anne sebagai istrinya menjadi permaisuri Inggris. Pada tanggal 6 Juli, baik Anne maupun Richard berbagi upacara penobatan yang mewah di Westminster Abbey. Kereta Ratu ditanggung oleh Margaret, Countess of Regiment, yang putranya menjadi Henry ke-7 setelah mengalahkan Richard di pertempuran Bushworth. Hampir seluruh bangsawan Inggris hadir dalam tontonan yang luar biasa itu. Tidak lama setelah penobatan putra mereka, Edward diangkat sebagai pangeran Wells pada 8 Desember tahun 1483. Namun Anne hanya memiliki kendali sedikit dalam peranya di istana. Tanah istana yang biasanya diberikan kepada Ratu tidak pernah diberikan untuknya. Penghasilannya dikelola oleh pejabat Raja. Dia terkadang muncul dalam catatan untuk hibah, namun hal ini jarang sekali terjadi. Perlindungannya yang paling terkenal mungkin adalah bagian dari warisannya yang disumbangkan ke Queen's College, Cambridge. Anne juga memiliki hubungan yang baik dengan ibu mertuanya, Cicely Neville, yang juga bibinya. Keduanya mendiskusikan masalah agama bersama. Namun pada April tahun 1483, putra satu-satunya Anne dan Richard meninggal secara tiba-tiba saat orang tuanya sedang dalam perjalanan mengunjunginya dari Nottingham. Penyebab kematiannya tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar karena sakit. Tentu saja, Anne dan Richard sangat terpukul atas kepergian putra yang sangat mereka sayangi. Mereka tidak hanya kehilangan putra, tetapi juga pewaris tahta mereka satu-satunya. Apalagi, Anne dan Richard tampak sulit mendapatkan anak kembali setelah bertahun-tahun. Beredar jika Richard berencana untuk menyingkirkan Anne untuk mendapatkan seorang putra dengan menikah lagi. Beredar isu jika Richard akan menikahi keponakannya Elizabeth, meskipun tidak ada kepastian dengan berita ini. Pada tahun 1485, Anne jatuh sakit. Kemungkinan besar Anne menderita tuberkulosis. Pada 16 Maret tahun 1485, Anne akhirnya meninggal dunia ketika masih berumur 28 tahun. Ia dimakamkan di kuburan tak bertanda di Westminster Abbey. Tidak ada monumen yang dibuat untuknya hingga tahun 1960-an, ketika sebuah tablet perunggu didirikan di dinding dekat makamnya oleh Richard ketiga Society. Rumor pernikahan Richard dengan Elizabeth dari York beredar pesat, sehingga Richard harus mengirimnya jauh dan menyatakan secara terang-terangan jika ia tidak akan menikahi keponakannya tersebut. Richard benar-benar mengalami kesedihan yang mendalam setelah kepergian istrinya. Dia akhirnya meninggal pada 22 Agustus tahun 1485 di pertempuran Bushworth. Terima kasih telah menonton!